Bersama aja hatiku damai Walau dalam lembah kegelama Bersama aja hatiku tanah Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawaban hidupku Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Keraguan versus iman Adapun firman Tuhan terambil dari Masmur pasal 37 ayat 25 Dahulu aku muda Sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta roti Michael Butcher dan Sarah Butcher Terpaksa diseret ke pengadilan Dengan tuduhan menelantarkan Tiga orang anaknya Yang berusia 10 tahun 8 tahun Dan 6 tahun Dengan kondisi kedinginan Kelaparan Dan badan yang kotor Di tengah-tengah semak Di Punta Gorda Park, Florida Kisah ini sangat mengenaskan Namun hal ini bukan berita baru Sebab ada banyak orang tua Yang menelantarkan anaknya Tanpa belas kasihan Kewajiban kita yang terutama adalah Memelihara dan memberikan yang terbaik Untuk anak-anak kita Demikianlah Tuhan memakai istilah Bapak Untuk membuat kita mengerti Bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita Akan tetapi Benarkah kita telah meyakini Sepenuhnya akan kebenaran ini Bukankah acap kali kita sering merasa Bahwa Tuhan seolah-olah begitu jauh Dan tak tergapai oleh doa kita Demikianlah jeritan hati Daud Ketika ia berkata Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku Masmur pasal 13 ayat 2 Daud seolah-olah berada dalam situasi Dimana Tuhan tidak tergapai oleh doa-doanya Fenomena perjalanan iman kita Sering terbentur pada kondisi yang demikian Dimana manifestasi janjinya Tidak terlihat dalam kondisi yang sedang kita hadapi Lalu bagaimanakah reaksi kita dalam situasi yang seperti itu Banyak orang percaya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan Ingat, perjalanan kehidupan kekristenan kita Bukan hanya sekedar mengetahui siapakah Tuhan Melainkan juga mengetahui cara kerjanya di dalam kehidupan kita Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif Yang tidak terpaku pada satu rumus dan pola Dalam interaksinya di dalam kehidupan kita Tuhan menolong kita dengan caranya yang unik Namun selalu terorientasi pada kebenaran yang disampaikannya Jika Tuhan berkata bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita Maka bagian kita adalah berdoa untuk mengusir segala keraguan kita Jangan mudah menyerah pada penyataan perasaan kita Kita berdiri di atas janji kebenaran firmannya Bukan pada perasaan Apa yang kita yakini dalam iman harus kita perkatakan Setiap kali perasaan keraguan itu muncul Maka kita meresponnya dengan perkataan firman Tuhan Dan tidak memberikan tempat di dalam hati kita Dengan demikian kita melawan diri kita sendiri Sampai kita menjadi pemenang atas diri kita sendiri Apapun perkataan perasaan kita Yang berlawanan dengan penyataan firmannya Maka disitulah bendera peperangan mulai dikibarkan Jangan mudah menyerah Dan pasrah pada keadaan dan perasaan Yang membuat iman kita merosot Melainkan fokuskan diri pada pernyataan iman Sampai pertolongannya menjadi nyata Jadikan tantangan kehidupan Membuat mata hati kita semakin terbuka Untuk melihat kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita Apapun situasi yang kita hadapi Dia adalah Bapak yang setia Tuhan Immanuel Amin Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Mampukan aku Untuk mengalahkan keraguanku Tentang kasih dan pemeliharaanmu Di dalam hidupku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin 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 Terima kasih.